Dari Pak Mufli, kita katakan perpisahan, tapi kalau dari saya ini bukan perpisahan. Insya Allah kita akan dipertemukan kembali dalam hal yang sama. Saya bercerita sedikit, dalam hal ini saya mendaftar umroh sama Pak Mufli. Waktu saya mendaftar ke sana sama cucu saya, Pak Mufli tanya, dari mana? Diketahui bahwa ada perjalanan umroh di sini. Saya katakan, perlahan ini saya sudah kenal Pak Mufli, cuma nama. Cucu saya bilang, itu Pak Mufli, saya juga enggak kenal. Wah nanti Pak Mufli, ya sudah ini Ustaz. Jadi Alhamdulillah, dengan pertemuan pada hari ini, kita pada hari yang ke-8, diberikan kekuatan dan kesehatan, keafiatan, sampai menjelang kepulangan kita. Di mana dalam hal ini, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu kalian. Selama 8 hari ini kita bersama-sama, dalam tutur kata mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak senono atau sendagurau yang berlebihan dari kami, saya mohon maaf. Sebenarnya saya juga, pada tahun 2000, ada mendapat umroh juga, kena tipu sama istri saya. Sampai pada hari ini sebenarnya juga, saya itu bersama-sama istri juga akan berangkat. Tapi karena istri saya kena stroke, sudah menjelang 3 tahun, ya jadi terpaksa saya berangkat sendiri. Jadi ya mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, atas kesembuhan dari istri saya, Insya Allah akan bisa berangkat lagi dan mohon doa kepada Bapak Ibu sekalian. Saya juga sudah berusaha di dalam tempat-tempat yang untuk berdoa yang terbaik, saya doakan istri saya agar ada kesembuhan dari perasa penyakitnya.